Dan insya Allah kita lanjutkan persiapan Ramadan kita dengan mengkaji ilmu Dan insya Allah berikutnya kita akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Fauzi Ridwan Beliau akan membahas tentang Ramadan dan keluarga Karena kalau kita lihat dalam ayat Ramadan itu dari 183, 184, 185, 186 Itu semuanya bicara hal yang sakral tentang puasa, tentang Quran, tentang taqwa, tentang Ramadan itu sendiri Tapi tiba di ayat 187 Allah bicara tentang hubungan suami istri Seolah-olah Allah mengatakan bahwa Ramadan itu bukan saja bulan kesucian hati kita Tapi bulan kebaikan keluarga juga, mungkin seperti bulan madu setiap tahunnya di Ramadan itu Kepada guru kita Ustadz Fauzi kami persilahkan dengan segala hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami muliakan para alim ulama para kiai yang kami hormatkan yang kami hormati juga para umaro dari Pak Bupati Bapak RW Pak 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 Kades begitu ya Pak RT dan seluruh jajarannya tentu juga Bapak Ibu hadirin yang sama-sama hadir pada kesempatan hari ini ya bersyukur tentunya kepada Allah subhanahuwata'ala karena Allah masih menggerakkan hati kita Allah masih memudahkan langkah kaki kita untuk berkumpul di tempat yang tentunya Insyaallah menjadi sumber keberkahan terlebih namanya adalah Darul Darul Barokah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahuwata'ala ada suatu negeri yang memiliki krisis yang begitu hebat luar biasa sehingga ada seseorang yang tergerak hatinya dia ingin mengubah keadaan negeri tersebut dan Alhamdulillah didukung oleh masyarakat dan ternyata beliau terpilihlah menjadi seorang seorang presiden menjabat beberapa tahun namun ternyata perubahan itu tidak kunjung datang perbaikan dari krisis itu tidak kunjung datang sampai bertahun-tahun beliau menjabat dan di akhir masa jabatannya dia merasa kecewa bukan karena tidak bisa nambah masa jabatannya bukan begitu ya tetapi beliau berpikir kalau seandainya saya mengubah keluarga terlebih dahulu maka boleh jadi tidak seperti ini yang saya rasakan hadirin ya beliau Allah subhanahuwata'ala siapa ini yang tidak kenal dengan Luqman al-Hakim ada apa yang tidak kenal Bu ada yang tidak kenal di sini semuanya kenalnya luar biasa ya kalau kenal nanti boleh saya saya minta dikenalkan dengan beliau apa ya ya Luqman al-Hakim ternyata beliau ini Bapak Ibu hadirin beliau Allah subhanahuwata'ala para ulama jumur ulama sepakat bahwa beliau ini bukanlah seorang Nabi beliau bukan seorang Rasul tetapi beliau menjadi orang yang istimewa karena Allah abadikan nama beliau menjadi salah satu nama surat yaitu surat ke 31 surat Luqman yang menarik lagi ternyata Luqman al-Hakim ini Bapak Ibu hadirin dimiliki Allah subhanahuwata'ala beliau ini adalah sebagai penasihat negara bahkan para pejabat itu ngantri hanya untuk mendengarkan penasihat-nasihat beliau namun ternyata hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwata'ala peran serta beliau sebagai penasihat negara itu tidak kita dapati dalam Al-Quran lalu apa yang Allah inginkan apa yang Allah inginkan dari kita untuk belajar dari Luqman al-Hakim ini ternyata Allah mengabadikan beliau dalam Al-Quran bagaimana peran serta beliau sebagai seorang seorang ayah dalam gelu keluarga karena ternyata dari keluarga inilah kita akan memulai sebuah peradaban hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwata'ala tadi Ustaz Fitrian sudah menyampaikan kalau kita membaca tentang ayat puasa dari ayat 183 84 85 86 atau bahkan kalau ibu-ibu kemarin mengkajinya mulai dari berapa bu 177 Aduh야, menyebabkan syaitan-syaitan trainings albiru-antual wujuhakum tibada al-mashriki wawal maugrib wa lakin albiru-aman minabillah kalimat albir kebaikan Allah memulainya dengan kalimat kebaikan lalu ayat berikutnya sampai saat 83 tadi Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah ibadah puasa lalu terus berikutnya dan ternyata dalam rangkaian ayat puasa ini Bapak Ibu Hadir yang dimuliakan oleh Allah SWT bukan hanya sekedar bagaimana kita membangun hubungan kita dengan dengan Allah melaksanakan ibadah puasanya bagaimana di bulan Ramadan Allah juga ingin bagi kita untuk berinteraksi memperbanyak interaksi dengan Al-Quran sebagaimana Al-Quran ini memang bulannya di bulan Ramadan ya tadi sudah disampaikan di awal bahwa ketika Allah berbicara tentang Ramadan maka yang pertama kali Allah sampaikan itu bukan tentang puasanya tetapi justru tentang tentang Al-Quran nah menarik lagi sekali lagi selain hubungan kita dengan Allah ternyata Allah juga ingin dengan Ramadan ini kita menjaga hubungan dengan keluarga ayat 187 Allah menyampaikan A'udzubillahiminasyaitanirrajim uhillalakum laylatassiyamirrafafu ilanisaikum hunna libasullakum wa antum libasullahun ternyata Bapak Ibu hadirin di beli ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tentang puasa sekali lagi Allah menyinggung bagaimana seorang manusia selaku seorang muslim itu tetap harus menjaga hubungan baiknya dengan dengan keluarga masya Allah begitu ya di bulan Ramadan ini begitu banyak hikmah yang bisa kita dapatkan bagaimana ketika kita bulan Ramadan itu kan kita banyak dengan berkumpul dengan keluarga betul begitu ya dalam bulan Ramadan kita rata-ratakan sahur sahurnya bersama bersama-sama dalam sahurnya sendiri kata Rasulullah itu ada ada keberkahan tassaharu fa'inna fissahuri barokah sahurlah karena dalam sahur itu ternyata memiliki keberkahan dalam sahurnya sendiri ada keberkahan bahkan ketika kita berkumpul dengan keluarga juga itu insyaallah disitu juga terdapat keberkahan suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW inna nakul wa manashbaq Ria Rasulullah kami ini makan tetapi kenapa kami tidak merasa kenyang kata Rasulullah mungkin Fala'allakum ta'kuluna muftarikin boleh jadi kalian makan itu hanya sesendiri-sendiri masing-masing saja maka kalau ingin berkah kata Rasulullah ijim ijdami berkumpulah ala to'amikum pada saat kalian makan fadkurusmallah sebutlah disitu nama Allah maka yubaruk lakum fi maka disitu akan ada keberkahan bahkan ketika kita makan berjamaah ketika kita makan bersama-sama kan Bu ya gini Bu kalau Ibu Ibu kan biasa yang belanja Bu ya di rumah Bu ya Ibu atau Bapak biasanya Pak ibu kalau pengeluaran di bulan Ramadan dengan pengeluaran di bulan yang lain biasanya lebih banyak yang mana Bu loh kenapa jadi terbalik begini Bu kan seharusnya kalau Ramadan itu hemat makannya juga cuma dua kali kan sahur dan juga berbuka gitu ya tapi katanya berbuka makan nanti setelah taraweh juga makan Masya Allah nah kata Rasulullah SAW ketika kita makan berkumpul bersama maka disitu ada keberkahan bahkan to'amul ya makanan untuk dua orang itu bahkan boleh jadi cukup untuk tiga orang makanan tiga orang cukup untuk empat orang atau mungkin tadi makanan satu orang cukup juga untuk dua orang nah dalam hadis riwayati muslim Rasulullah SAW menyampaikan juga makanan untuk dua orang itu cukup untuk empat orang makanan untuk empat orang cukup untuk delapan orang tapi kalau sekarang boleh jadi yang terjadi malah makanan untuk empat orang dimakan satu orang makanya tadi pengeluarannya jauh lebih lebih besar begitu ya nah ini perlu kita introspeksi Bapak Ibu Hadir yang dimiliki Allah SWT nah harapannya tadi ketika kita berkumpul dengan keluarga pada saat makan sahur pada saat berbuka ya kan sekarang juga kalau dulu barangkali gitu ya ketika kita bekerja Bapak Ibu kan tidak jarang Bapak Bapak angkat na poek enih begitu pulang poek bayi gitu Pak ya tapi kalau bulan Ramadan biasanya kita lebih cepat pulang kenapa? kita ingin segera berkumpul berbuka puasa bersama dengan dengan keluarga nah pada saat berkumpul ini boleh jadi nanti ada hubungan-hubungan yang lebih baik kalau biasanya tadi kita tidak biasa ngobrol gitu ya dengan istri tidak biasa ngobrol dengan anak-anak maka pada saat berkumpul insyaallah ini akan membangun kedekatan dengan dengan keluarga maka mudah-mudahan Bapak Ibu Hadir yang dimuliakan Allah SWT ketika tadi kita belajar dari Luqman al-Hakim yang Allah abadikan dalam Al-Quran bagaimana peran serta beliau dalam keluarga begitu ya maka beliau ataupun Allah mengajarkan ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin membangun sebuah peradaban maka keluarga menjadi fondasi dasar maka Ramadan sekali lagi mengajarkan kepada kita yuk mari kita bangun kedekatan kita dengan keluarga dengan pasangan dengan anak-anak mudah-mudahan dari situ tentunya hadir keberkahan keberkahan yang inilah tentunya kita harapkan bahkan Ramadannya sendiri juga merupakan bulan yang penuh dengan dengan keberkahan mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita Allah berkahi apa Taman Melati Allah berkahi negeri ini Allah berkahi semuanya sehingga tentunya bertambahlah kebaikan berkahi negeri ini berkahi negeri ini yang tadinya segini menjadi segitu itu kan bertambah gitu ya itu yang kita harapkan kita ingin keberkahan dalam keluarga kita maka insya Allah ketika keberkahan hadir dalam kehidupan keluarga kita insya Allah harapannya keberkahan juga untuk negeri yang kita cintai ini barakallahu liwalakum mudah-mudahan Allah memudahkan juga setiap urusan-urusan kita subhanakallahumma wabihamdika ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih aku lukali hadha wa astaghfirullah wa liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khair terima kasih kepada Ustadz Fauzi kita aturkan dan